halo halo selamat malam sore ini video khusus buat fans kardusnya MU yang nyampah terus di TL gue jadi walaupun gue lagi liburan gue lagi di Singapura dari Selasa sampai minggu gue tetap bikin video tentang kejutan dari Ajax dan MU oke kita bahas MU dulu gue rasa semua orang wajar bukan fans MU yang masih waras itu juga merasa mission impossible bisa menang di PSG ya cuman inilah sepak bola tidak bisa diprediksi walaupun golnya jatuh dari langit 2 plus penalty yang tidak sah tapi ya itulah goal itulah sepak bola bahwa drama itu terjadi walaupun ada far tetap masih banyak drama oke jadi untuk gue untuk gue sih MU jujur berdasarkan kemarin layak lolos bahwa MU main parkir bis gue tidak protes gue tidak protes oleh karena kalau lihat squad yang dia miliki wajar yang pentingkan adalah lini tengah lini depan Lukaku Rashford pemain inti lini belakang 5 pemain belakang pemain inti keeper inti hanya lini tengahnya ketiga pemain cadangan dan untuk gue adalah ini pemain 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 muda yang kecuali Fred yang tidak bisa disalahkan kalau mereka tidak tampil terlalu bagus maka dari itu oleh tidak mengambil risiko dan dia bermain sangat bertahan oke dan untuk gue itu wajar kalau gue jadi oleh mungkin gue dengan sikon seperti itu akan gue lakukan hal yang sama jadi banyak sekali pemain cedera pemain inti kayak atau nggak bisa main kayak Pogba sehingga 0-2 kalah di kandang sendiri mereka harus nyalip dan ya kemarin terjadi setelah ayah kemarin MU buat kejutan tapi yang mau gue sampaikan bahwa MU lolos bukan berarti MU main bagus ya mainnya jelek dalam arti bukan jelek tapi enggak enggak enak untuk dilihat lah jadi untuk kalian fans kardus kalian harus realistis bahwa menang belum tentu main bagus tapi lihat sikon kemarin harus diakui MU main sangat efektif benar-benar sesuai dengan kapasitas pemain yang mereka miliki oke walaupun mereka mendapatkan goal secara cuma-cuma kasarnya begitu tapi tetap lo harus cetak dan itu ya gampang-gampang susah dan ada beberapa main di mana MU melakukan high pressure itu pakai 5 orang jadi mereka benar-benar bermain dengan 5 orang high pressure 6 di belakang dan biasanya high pressure tidak terlalu berhasil lolos tapi mereka tetap mundur mundur sampai Lukaku Rashford pun bertahan that's okay gak ada masalah karena mereka harus seunggul yang gue gak habis pikir adalah PSG satu kafani gak dimainkan ini benar-benar sangat jumawa sangat sombong kalau dibilang Tuchel pelatih jelek sama sekali tidak oke bahwa dia melakukan blunder dalam match ini bukan berarti dia pemain jelek dia sudah buktikan di Dortmund kemarin dia di Manchester dia menekan Pogba menempatkan seorang center back menjadi DM itu itu move yang sangat efektif sehingga menghasilkan 2 goal tapi ini ada 2 hal yang berbeda satu adalah gengsi ego satu kekayaan taktik bahwa Tuchel pinter gue rasa orang yang ngerti bola dikit aja itu sudah bisa lihat bahwa dia pemain bagus tapi yang sangat sulit yang kadang tidak ada korelasinya hubungannya dengan strategi yaitu ego kalau kebayang menit keberapa 3 kalau salah Lukaku cetak goal oke ini adalah sebuah warning bahwa walaupun MU setengah pincang tim B yang main tapi minimal mereka bisa mencetak goal oke serang-serang-serang terjadi satu-satu sampai di bawah pertama selesai sekarang pertanyaan gue adalah yang harus cetak goal itu MU bukan PSG tapi kenapa PSB mengambil risiko mengepung tim MU sehingga membiarkan MU melakukan counter attack berkali-kali terjadi counter attack gagal sampai lahirlah 2-1 sebenarnya gak ada masalah juga kalau gue jadi Tuchel atau pemain PSG pada saat satu-satu mulai di waktu kedua masih satu-satu kan gue biarkan pemain MU datang gue biarkan mereka datang atau gue gak tau skor 2-1 nya di menit keberapa pokoknya pada saat satu-satu gue biarkan pemain MU MU ini kan bertahan gue biarkan mereka datang kita main bola di belakang di belakang garis tengah lah membiarkan MU karena MU bener-bener deep defense nya gue biarkan MU datang sehingga mau gak mau tambah lama berjalan MU harus keluar mau gak mau karena mereka harus cetak 2 goal oke nah tololnya PSG itu disitu itu yang gue gak habis pikir bahwa betapa arogannya lu mereka melihat MU tampil dengan begitu banyak cedera tapi mereka lupa 8 pemain itu masih pemain inti yang sering bermain hanya 3 pemain yang cadangan di bench nya nah itu baru tim B baru bener-bener tim B bisa dibilang seperti itu tapi mereka dengan begitu banyak cedera mereka sempat menurunkan hanya 3 pemain cadangan jadi sekali lagi MU layak lolos ya layak lolos dengan bermain sangat efektif sangat apa namanya efisien tapi gak bagus but that's okay yang penting kan sekarang adalah lolos dan itu kan berhasil lolos jadi kalau gue bilang MU layak lolos oke jadi tolong jangan nyampah lagi detail gue bahwa MU tidak main bagus efektif tapi layak lolos karena PSG nya terlalu tolol buat gue lagian duit lu gak ada serinya lu bisa beli namanya 220 juta tapi lu juga beli pemain yang umurnya 50 plus plus kayak Buffon dan Alves ditambah Cupo Moting jadi ambisi lu untuk jadi juara UCL kemana itulah pendapat gue soal PSG terus soal Ajax Madrid ini juga sama sebenarnya kasus gak jauh beda dua-dua kejutan dan gue melihat dua-dua itu bener-bener arogansinya itu kelihatan banget di Amsterdam mereka menang 2-1 tapi gak ngeliat Ayak sangat mendominasi pertandingan oke Ayak sangat mendominasi pertandingan dan di dicurangin kalau gue bilang oleh wasit karena Tadic dan itu wasit yang sama-sama kemarin ya Tadic waktu Goldilich di anulir Tadic berdiri di sini Kurtwa datang dianggap Tadic mengganggu dari mana? bukan salah FAR FAR itu kan hanya kamera hanya memberi sudut tapi keputusan di atas wasit kayak kemarin juga penalti itu si siapa KPMB itu bener-bener memutar badan ya jelas tangannya bergerak sedikit doang karena tangan kan bukan salah dia emang harus dipotong itu tangan kecuali ada intensi untuk bergerak itu penalti layak wajar tapi that's okay ini para wasit ini emang terlalu textbook dan harus belajar lagi anyway di Amsterdam Madrid pun main jelek Ayak sangat menguasai pertandingan tapi ya kembali lagi berkat dicurangin dan lain-lain mereka kalah 2-1 si Ramos sengaja ambil kartu kuning biar gak usah main di Ayak bisa main di perempat final inilah betapa arogannya seorang Sergio Ramos justru dia itu leader dia kapten yang tetap dibutuhkan salah satu alasan kenapa kemarin Madrid gagal karena tidak ada kaptennya tidak ada yang ngatur pada saat mereka tertinggal dan kemarin lagi dari sisi permainan Ajax lebih unggul Madrid satu gue gak ngerti ya mungkin karena mereka sudah tiga kali juara Champions League jadi rasa lapernya itu gak ada lagi mereka merasa agak meremehkan mereka terlalu banyak dribbling 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 itu memperlambat sirkulasi bola tidak merusak organisasi defense lawan jadi mereka bisa merusak melewatin hanya individual skill bukan lewat passing-passing yang dilakukan oleh Ajax pemain Ajax nyaris gak ada yang dribbling mereka bisa melewatin lawan untuk melakukan penetrasi kalau lu mau dribbling melakukan seperti Vinicius berapa kali dribbling terus ditutup dengan end passing atau shooting that's okay tapi bukan dari tengah dribbling itu merusak merusak cara membangun serangan terus kedua dikit-dikit long ball setau gue the league itu 80% bola atas menang semua lawan Benzema oke jadi gue gak ngerti maksudnya apa ini Real Madrid bahkan pada saat tertinggal tidak ada perubahan sama sekali sama kayak Spurs mainnya kiri-kanan kiri-kanan long ball kiri-kanan long ball tidak ada kreativitas nothing gak ada passing-passing true pass kalau gue jadi managementnya Madrid pemain kayak Kroos Modric Casimiro Benzema Marcelo Carvajal gue buang semua masukin pemain baru dan pemain muda mereka memiliki beberapa yang bagus Asensio Vasquez Reggio Leon Valverde tapi kalau gue jadi Madrid gue akan mendatangkan 4-5 pemain yang sudah matang yang tua-tua itu udah udah habislah mereka oke itulah kira-kira jadi sebuah kejutan Ajax dan MU lolos dan kalau gue bilang layak lolos selamat semungkin mereka bisa ketemu akan jadi lebih seru oke thanks for watching